Intro Kunjungan kerja Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan ke Lombok Nusa Tenggara Barat pada Jumat 24 Januari 2019 memberi pengaruh pada upaya recovery daerah yang saat ini sedang membangun kembali pasca di Gunjang Gempa Kedatangan Anies sekaligus untuk memberikan titipan bantuan senilai 23 miliar dari pemerintah DKI Jakarta yang mewakili seluruh warga masyarakat ibu kota tersebut untuk membangun sekolah dan rumah bagi masyarakat korban bencana gempa di Kabupaten Lombok Utara dan di Kabupaten Lombok Timur Bantuan yang berjumlah sekitar 19,2 miliar ini dihususkan untuk membangun gedung sekolah yang rusak parah yaitu 10 sekolah di Lombok Utara baik dari gedung paut ataupun gedung sekolah dasar Anies berharap bantuan ini dapat dimanfaatkan dengan baik oleh Pemda Nusa Tenggara Barat untuk mempercepat upaya pemulihan pembangunan daerah sekaligus memberi semangat bagi masyarakat untuk bangkit melanjutkan penghidupan yang lebih baik Bantuan dari Pemda DKI Jakarta ini merupakan yang kedua setelah sebelumnya membangun sejumlah unit hunian sementara di Lombok Utara dan di Lombok Timur Selain diperuntukkan untuk pembangunan sekolah dan rumah warga bantuan ini juga akan langsung menyentuh para guru yang mengajar guna meningkatkan semangat dalam membangun kualitas pendidikan bagi warga korban bencana yang basis-basis itu bisa dipakai untuk rumah kalau yang dari dana APBD 100% untuk sekolah ada dalam ketentuan di Pemkot, Pemerintah Kabupaten, Lombok Utara dan Lombok Timur karena ini sifatnya adalah diberikan kepada Pemerintah Kabupaten nanti Pemerintah Kabupaten menjalankan sesuai dengan prosedur yang ada di sini dari Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat, Aris Munandar, KET TV